Berbicara masalah Tesla, mobil fantastik masa depan. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Berbicara menikmati Space Egg, bagaimana mengelola ruang angkasa. Agar berguna bagi manusia, kita masih bergotat ha-ha yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudah terhadap yang lain. Fitnah, kabar-kabar bohong, apakah ini mau diterus-teruskan? Kita masuk sekarang kepada anggaran. Coba kita lihat, anggaran kita juga gede, tapi kalau tidak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Kalau anggaran itu hanya basa-basi, asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah. Tidak tahu kita outputnya apa, tidak tahu kita pot-tumnya apa. Kapan negara ini akan mau maju. Kita harus sadar semuanya, dulu banyak yang belajar kepada kita. Malaysia, dulu guru, belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Sekarang kita sudah kalah. Dulu jalan tol, negara lain, tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun hanya bisa membangun 780 kilo. Di China, yang dulu belajar kepada kita sudah 280 ribu kilo, dulu belajar kepada kita apa yang salah dari kita. Itu yang harus kita evaluasi. Saya kaget, dulu PT PAL, tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL, tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana dia sudah bisa membuat kapaslam. Apa yang salah dengan kita. Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkan kepada siapapun. Bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita. Etos kerja kita. Disiplin kita. Kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain. Kembali lagi ke anggaran. Infrastruktur coba. 2015 di PU saja. Di PU saja 119 triliun. 2015 2016 98 triliun. 2017 103 triliun. Itu infrastruktur hanya di PU. saya ingatkan ini juga perlu diawasi. Ini duit gede, ini anggaran gede. Di perhubungan. Coba kita lihat. 2015 43 triliun. 2016 20 triliun. 2017 26 triliun. Ini duit gede sekali. Memang kita sekarang ingin fokus, ingin konsentrasi kepada infrastruktur. Karena kita sudah ditinggal jauh oleh negara-negara lain. Di sekitar kita. Ini sudah basic. Dalam rangka kita menuju ke step berikutnya. Anggaran desa. Coba kita lihat. Hati-hati terhadap anggaran desa. 2015 20 triliun. 2016 47 triliun. 2017 60 triliun. Meningkatnya. Meloncat. Sangat besar sekali. Tetapi hati-hati. Mengelola uang sebesar ini juga tidak gampang. Tidak mudah. Hati-hati. Saya senang tadi. Kepala desa diajak. Untuk ke istana. Tapi yang diajak adalah yang baik-baik. Yang sudah bagus dalam pengelolaannya. Terhadap dana desa itu. Dan para bupatinya juga. Saya titip 60 triliun itu bukan uang sedikit. Bisa menjadikan desa kita baik. Tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu. Menjadi Tersangka kalau tidak Cara-cara pengelolaannya baik. Oleh sebab itu Saya harapkan, Apib Apalah pengalasan kita Betul-betul Ini di Kawal Diawasi Dicek Dikontrol Betul Agar nanti ada Output yang baik Ada outcome yang baik Dan Tolong di Mulai Dibangun Sebuah sistem Aplikasi sistem keuangan desa ini Yang simple Yang sederhana Saya lihat yang dulu Laporannya ruwetnya Gimana kepala desa Malah tidak ngurus Desanya malah ngurus Laporannya nanti Kalau cara Membuat laporannya ruwet Seperti yang saya lihat Dua tahun yang lalu Buat Aplikasi Kata kelola keuangan desa Yang simple Yang sederhana Sehingga cepat Gampang buatnya Jangan buat Berlembar-lembar Berlapis-lapis Yang paling penting Simple Sederhana Tapi gampang dicek Gampang dikontrol Gampang diawasi Prinsip Di situ Gak usah laporan Bertumpuk-tumpuk Tapi duitnya juga Hilang untuk apa Laporan itu Untuk apa Gak ada gunanya Sekali lagi Aplikasi sistem Keuangan desa ini Sangat penting Sekali Untuk segera Diimplementasikan Sehingga ada Transparansi Ada pertanggungan Jawab yang betul-betul Konkret Real Tidak hanya Ditulisan Tetapi lapangannya Juga kelihatan Tidak hanya Di pelaporan Tapi konkret Bisa dirasakan Manfaatnya oleh rakyat Keinginan kita Kesana Jangan sampai Kita bahasa-bahasi Dengan laporan-laporan Tetapi Barangnya Gak nongol Untuk apa Sekali lagi Saya ingin Ini kepada semua Menteri Saya sampaikan Orientasi kita Jangan orientasi Prosedur Harus berubah Orientasi kita Ada orientasi Hasil Orientasi hasil Saya sudah Perintahkan ke Menteri Keuangan Juga Masalah SPJ Yang Dulunya Ruwet Sampai Berapa Bumenteri 44 44 Apa itu 44 Laporan Juknisnya Berapa 98 Apa-apaan Ini Semua Dinas Semua Desa Semua Kementerian Tiap hari Lembur Bukan untuk Bekerja Mengurusi SPJ Saya sampaikan Gak mau saya Berbelibet Seperti itu Dan Bumenteri Langsung Respon Sekarang Sudah Berapa 44 Sekarang Jadi Dua Bumenteri Beri tepuk tangan Saya kira Itu yang Bisa Saya sampaikan